Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kitabisaya Baik teman-teman semua kali ini kita akan membahas tentang kisih-kisih soal SKB untuk formasi guru seni budaya ya Jadi banyak, bukan banyak sih sebenarnya ada ya, ada di komentar di youtube saya itu bahwa tentang ingin membahas tentang soal SKB untuk seni budaya Nah, yang saya dapatkan adalah untuk kisih-kisih soal SKB untuk seni budaya sebenarnya tidak terlalu signifikan gitu ya karena yang saya dapatkan itu tidak terlalu menyebutkan bahwa ini yang keluar ini keluar seperti soal Pak GSD, IPA, SMP maupun SMA gitu ya kemudian matematika itu enggak, tapi soal seni budaya ini lebih ke pernyataan yang sifatnya umum gitu dan saya sendiri untuk membahas soalnya mungkin agak kesulitan karena memang tidak terlalu spesifik gitu ya apa yang disebutkan oleh teman-teman yang ada di FR yang sudah disebutkan ya tapi enggak apa-apa ya, tapi ini bisa insya Allah bisa membantu teman-teman dari seni budaya untuk memberikan gambaran ya oke teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk klik tombol loncengnya supaya teman-teman nanti tahu untuk notifikasi video aku yang terbaru ya baik kita langsung masuk ke FR-nya ya nah ini adalah FR yang tadi sore ya yang saya dapatkan ini untuk soal seni budaya ini saya enggak terlalu paham maksudnya apa ya jadi ini nih kalimat yang disini sebentar saya ambil pen aja dulu nah ini yang disini soal SKB itu 80% karawitan ini karawitan apakah soal karawitan itu hanya untuk yang memiliki jurusan apa maksudnya untuk jurusan guru seni budaya apa musikah atau seni rupakah gitu ya nanti kita lihat setelah FRR yang akan kita lihat lagi ini masih banyak banget ya jadi ini kebanyakan tahun ini adalah soal SKB seperti tahun lalu 80% 80% karawitan coba anda yang dari Jawa Barat dari Kalimantan otomatis karawitan adalah sesuatu yang aneh kan tuh silahkan dipelajari ya kemudian lanjut lagi nah ini ya dari awal sebentar nah ini kalau tahun kemarin formasinya guru seni rupa saya di Pemda eh soal keluarnya SKB seni karawitan semua jadi jangan patokan sama sama jurusan maksudnya disini ya kalimat ini berarti kan soal untuk SKB itu adalah sama tidak akan dibedakan sesuai dengan jurusannya masing-masing gitu kan misalnya kita tahu bogak disini nih guru PKK maka anak-anak bogak busana bisa ikut itu kan berarti prakarya seni rupa nah itu kan berarti tidak kalau berdasarkan kunci dari case yang ada di FRR ini ya berarti yang soal yang keluar itu tidak melihat dari jurusan apa ya nanti dia ikutnya siapa gitu enggak tapi disini jelaskan bahwa seni karawitan semua jadi jangan patokan sama jurusan berarti anda harus menyiapkan semua apa namanya materi berarti baik itu seni rupa seni musik itu jadi satu disitu bukan seni musik nanti soalnya sendiri seni rupa itu soalnya sendiri enggak tetapi semuanya akan sama untuk yang seni budaya disini itu yang saya tangkap ya enggak tahu nih gimana nih menurut teman-teman ya silahkan komen di bawah sih kemudian nih ya ada lagi tidak nih nah ini ya ya makanya ya makanya tadi saya bilang semuanya semua basicnya sama yaitu seni nah berarti semuanya berkaitan dengan seni ini yang keluar tadi tentang karawitan berarti seni musik seni rupa itu semuanya yang berkaitan dengan seni itu akan sama soalnya seperti itu ini yang saya tangkap ya nah kemudian nih ini maksudnya gimana ya nah kalau metalofon terbuat dari logam atau metal nah pertanyaannya adalah sejenis gamelan bonang telempong termasuk ke dalam jenis metalofon atau ideofon yang backgroundnya etnomusikolog mungkin bisa membantu nah ini kan ini kan yang dari seni rupa gimana enggak bingung nanti kalau menjawab soal ini ya kan nah maka dari itu teman-teman tetap usahakan apa ya ini walaupun ini FR tahun lalu tapi tetap harus jadi jaga-jaga juga ya kan karena ini adalah salah satu FR yang sudah pernah dialami oleh teman-teman bahwa misalnya mereka itu dari seni rupa mereka belajar seni rupa eh ternyata seni budaya semua jadi dengan satu mapel yaitu tentang soalnya semuanya sama gitu kan aneh ya kan nanti takutnya malah apa yang dipelajari hari ini untuk besoknya menghadap SKB malah enggak ada yang keluar gitu ya oleh karena itu silahkan dikritisi ya untuk video ini ya kemudian nah ini nih eh sorry ini ini juga penting harus ditelusuri juga nih ya nah ini yang pertama khusus untuk yang ambil pemprov DKI tahun kemarin SKB emang bener-bener wah sesuai dengan bidangnya masing-masing ya nah ini ke DKI ini DKI nih karena di DKI sudah ada pembagian khusus seni musik tari, ilupa, dan teater nah berarti kalau untuk DKI ini sesuai dengan jurusan mereka masing-masing kan nah teman-teman yang teman saya yang musik dapat soal bener-bener seperti materi kuliah analisis musik barat semua nah ini kan ya ini tentang ini yang di DKI Jakarta nih nah teman-teman yang lihat di daerah Jakarta ini silahkan dipelajarin ya ini informasi penting nih kemudian analisa seperti kandensa motif, frase, bentuk lain ditambah dengan frase antesenden konsekuen feminim dan maskulin nah ini ini adalah untuk wilayah Jakarta nih DKI Jakarta nah itu sudah ada gambaran mereka akan mendapatkan soal sesuai dengan jurusan mereka masing-masing ya nah kemudian ini ada yang aneh nih dari kisi-kisi yang ini saya dapatkan kalau di daerah emang mas pusing gak bisa diprediksi kebanyakan pedagogik malah melenceng ke olahraga ada agak aneh ya ini saya gak tahu maksudnya gimana ya kemudian betul sama kayak tahun kemarin mas padahal FR dari kawan saya yang sudah tes kebanyakan karawitan soal kes SKB tahun lalu nah ini kan ini sama seperti yang tadi udah jelasin nih gitu nah ini tapi enak udah punya serdik gak mikirin SKB asal masuk aja tiga besar wah enak ya kalau kalian punya sertifikat pendidik udah masuk tiga besar otomatis yang gak punya sertifikat pendidik mereka akan out otomatis tersingkirkan gitu ya maka selamat ya kalau yang udah punya sertifikat pendidik dan masuk tiga besar insyaallah anda akan langsung masuk gitu ya oke lanjut ya lanjut nah ini ini juga penting juga informasinya oh iya teman-teman aku yang dapat info dari temanku yang udah pernah ikut SKB tahun sebelumnya katanya yang keluar adalah soal pedagogik iya kan pedagogik 30% pastinya akan pelajari silahkan di video yang sebelumnya anda akan mempelajari tentang pedagogik baik itu SD SMP SMA silahkan mempelajari semua ya kemudian jadi ada seni rupa ada seni musik ada drama ada dan lain-lain ada terus temanku yang satunya lagi katanya cuma dapat tentang gambelan Jawa dan pedagogik nah itu kan disini pengen gambelan Jawa karawitan karawitan padahal seni budaya itu ya kecampuran tentang seni rupa seni musik drama dan lain-lain tapi disini ternyata ada orang yang temen ya temennya dia itu dapat soal tentang karawitan aja dan juga pedagogik maka dari itu nih harus dipelajari kemudian ada lagi mana nih ini sama seperti yang tadi nih ya oke langsung lanjut ya lanjut nah ini ada lagi nih informasi aneh lagi nih ya tahun lalu temen saya lolos SKB isi soalnya lebih kekarawitan dan tidak ada pedagogik nah tadi bilangnya ada pedagogik ini bilangnya nggak ada nah ini adalah Hilafia ada Hilafia maksudnya ada perbedaan pendapat tapi nggak tahu ya yang bener yang mana silahkan pokoknya anda pelajari aja udah ya FR-FR yang ada ini nah kemudian nih SKB seni budaya agak susah ditemukan jadi aku pelajari soal apapun yang tentang seni budaya entah itu soal ujian SMP maupun SMA soal-soal latihan seni budaya lainnya intinya yang penting belajar kumpulkan imu sebaik banyaknya kita nggak tahu mana yang akan keluar dari semua soal yang kita pelajari termasuk pedagogik yang saya pelajari adalah SMP maupun SMA nah ini bener nih karena apa mereka itu apa anda itu dibimbing supaya tetap tetap apa ya maksudnya ya tetap berjaga-jaga gitu ya supaya tidak terpaku pada tidak terpaku pada FR yang ada tapi tetap aja jaga-jaga kita kan nggak tahu disini bilangnya ada pedagogik disini nggak ada ya kan kemudian sini ada soal kerawitan disini malah nggak ada gitu kemudian nah selanjutnya ya nah ini ini juga penting nih ambilnya guru seni oh maaf ini ini dulu ya ini sini dulu ya yang sini dulu tahun lalu saya juga ada ikut SKB asal dari Aceh dan ikut di Aceh juga abennya guru seni budaya jejang SMP untuk soal hujiannya kebanyakan 80 soal tentang gamelan Jawa loh karawitan gitu lah juga istilah-istilah dalam gamelan yang tidak sama sekali diri saya mengerti karena saat kuliah tidak ada mata kuliah khusus alat musik Jawa tuh kan kasihan banget kan di Aceh padahal dan faktor bukan orang Jawa juga tapi Aceh 20 soal tentang pedagogik alhasil nilai SKB saya tahun lalu anjrok sekali tuh kan jujur sangat kecewa dengan yang buat soal SKB tahun kemarin karena bukan materi umum yang ditanyakan melainkan tentang seni di Jawa tuh kan ini kan etnis ya kalau jurusan lain seperti PIPES pasti soal ujiannya mengenai mata pelajaran sekolah SMP SMA seperti se-Indonesia sama soalnya ya kemudian kita akan turuskan ke sini ya soalnya kemudian sebagian teman saya juga ada 90% pedagogik semua berarti ada dua jenis soal yang soal tahun kemarin nah ini tadi bilang adanya 90% adalah pedagogik semua padahal disini tadi pedagogik cuma berapa persen tadi cuma 20 soal persen 20 soal pedagogik that is so different opinion ya kan jadi disini ada dua referensi yang sangat berbeda different difference ya references antara 90% pedagogik semua tapi disini cuma 20 soal ya kan berarti cuma 20 apa 10% nya eh 10% sih 20% 20% dari karena soalnya 20 20 soal kalau disini 90% pedagogik ini berarti soal dari pemerintah itu macam-macam ya berarti disini jika kita simpulkan tuh soalnya macam-macam oke lanjut kemudian ya ampun saya kira yang dari daerah daerah Jawa Barat sebentar ya soalnya sama ternyata sampai di Kalimantan juga aduh kasihan nih kasihan banget jadi soalnya yang tentang karawitan mungkin ya ya amin saya berharap dikasih kisi-kisi sedetel mungkin jadi tahu apa yang bakal keluar oh ya lupa cerita teman saya di Kabupaten Pangandaran dapat soal olahraga olahraga coba bayangin olahraga sama sekali gak ada seni budayanya tapi berhubung dia udah punya serdik jadi terselamatkan wah ya oke ya karena udah punya sertifikat pendidik ini ya jadi bisa masuk langsung jadi PNS nih gitu ya kemudian nih tapi juga tahu juga saya juga tahu lalu tahun lalu maksudnya ikut prakarya tetap aja gabung gabung grupnya ke seni budaya dulu pedagogik semua di prakarya nah berarti ini adalah pedagogik gak ada soal tentang berkaitan dengan keseniannya gitu ya nah terus ini ada lagi nih sama nih saya juga di Kalimantan Selatan juga full seni gamelan gak ada tentang seni yang lain waduh parah juga ya orang yang gak tahu masalah gamelan ditanyain gamelan ya maka deh tetap siap-siap ya kemudian saya tahun lalu pernah ikut SKB juga mbak di Provinsi Banten tapi di kasus saya kemarin malah full tentang gamelan Jawa tuh tentang organologi gamelan tabuhan balunganeng gending pesendena parah banget ya yang jujur materi kuliah saya pun gak sedalam itu membahas tentang gamelan Jawa pedagogik ada tapi menampaknya cuma 20-30% aja makanya saya coba ikut grup untuk dapat info kisikisi mengingat tahun lalu memang saya belajar tanpa kisikisi alhasil soal yang keluar jauh dari apa yang saya bayangkan aduh sakit oke langsung ya ya ampun saya kira yang tidak jawab oh ini tadi udah nih ya ini yang keluar malah soal olahraga aduh aduh udah parah banget parah oke ya lanjut ya oh yaudah oke teman-teman ya mungkin itu dulu untuk video kali ini silahkan anda pelajari tentang kisikisi yang mungkin agak aneh ya karena ini SKB saya gak tau ya SKB itu kayak apa soal untuk SKB apa namanya seni budaya maaf seni budaya jadi silahkan anda pelajari tentang kisikisi yang sudah ada tahun ini ya jadi dari dari beberapa cuitan-cuitan ya teman-teman yang sudah tes silahkan anda pelajari dan jadikan sumber ini sebagai sumber yang bijak lah ya intinya jangan terpaku pada ini tapi ini juga sebagai reference juga buat teman-teman nanti sekiranya kalau FR ini bener ya kan sama seperti tahun lalu tentang gambelan lagi yang keluar atau karawitan itu juga jadi andalan juga nanti buat teman-teman teman-teman ya kalau yang sudah punya sertifikat pendidik that is so mungkin ya terselamatkan lah that is so safe gitu ya tapi ya yang namanya rezeki gak akan kemana kok pokoknya seperti itu ya oke mungkin itu dulu teman-teman ya untuk kisi-kisi soal SKB untuk yang seni budaya ini sudah saya buat sudah saya buat semaksimal mungkin nah intinya seperti itu baik teman-teman semua terima kasih untuk waktunya untuk hadir di channel saya tetap dukung channel saya ya jadi nanti silahkan klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya buat kalian yang belum klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa untuk like dan share kalau video ini bermanfaat kemudian ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum